Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku di Lisda NST oke guys, gimana puasanya hari ini guys nah hari ini kita hari puasa yang kedua ya guys nah disini saya mau ngajak kalian buat menu berbuka itu yang simple guys dan bahan-bahannya gampang dicari nah disini kita mau buat bubur sagu mutiara mix nutrijel dan jagung guys oh iya buat kalian yang belum subscribe silahkan kalian like, komen, share dan subscribe dan tekan juga tombol loncengnya biar kalian tahu video terbar dari aku guys nah disini aku mau tunjukin dulu ya guys yang aku beli tadi disini ada nutrijel ini nutrijelnya yang rasa stroberi aku pakai yang besar guys nah untuk sagu mutiaranya disini aku beli seperempat aja karena seperempat itu sudah banyak ya guys nah disini aku tadi ada jagung ini ada tiga buah jagung guys nah disini simple banget cuma tiga bahan ini ya guys nanti kita kasih paling kita kasih gula putih sama santan gitu guys oke guys ikutin terus video aku oke guys yang pertama kita mau masak nutrijelnya dulu guys ini masih jam tengah 12 sih tapi kan si nutrijel ini nanti mau kita diamkan dulu biar dia bisa dipotong-potong guys nah disini aku masukkan ini nutrijelnya yang rasa stroberi terus kita kasih air 4 gelas ya guys jadi ini satu ini tuh dua gelas ya nih kita masukin terus kurangnya kita ambil lagi dua gelas lagi ini nah setelah itu kita masukkan gula putih ya guys ini dua sendok makan kita masukkan biar dia enggak hambar ya guys dan kita kasih sedikit garam kurang lebih setengah sendok teh ya kita ambil dulu garamnya ini kita kasih sedikit aja biar dia balance rasanya dan sekarang kita masak dan kita tunggu sampai mendidih oke guys ini sudah mendidih dan kita siapkan disini loyang yang segi 4 ya karena nanti bakal kita potong-potong segi 4 atau kotak-kotak gitu guys ini sudah mendidih langsung aja kita matikan apinya nah ini setelah kita matikan apinya kita masukkan ini ya yang tadi di dalamnya nahi kinat jadi habis habis oke guys udah selesai kita masak nutrijelnya sekarang kita mau masak sagu mutiaranya guys nah disini untuk masak sagu mutiara itu ini kita masukkan dulu airnya nah ini kita biarkan dulu ya airnya mendidih baru kita masukkan sagu mutiaranya guys ini kita rebus dulu airnya ya ini sampai dia mendidih ini kita tutup saja biar dia cepat mendidih guys nah setelah nanti mendidih baru kita masukkan si sagu mutiaranya oke ini airnya sudah mendidih sekarang kita masukkan ya ini si mutiara sagu dan kita hitung aja selama 5 menit itu baru kita matikan apinya nah setelah sekali nanti bisa kita aduk ya guys biar dia tidak lengket buat teman-teman yang belum subscribe silahkan kalian like komen share dan subscribe kita matikan ya kompornya kita diamkan aja guys oke sekarang kita mau lanjut rebus jagungnya untuk bubur sacu mutiara tadi ya guys ini kita hidupkan apinya dan kita tutup kita tunggu sampai matang ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati